Hai semuanya, balik lagi ke channel youtube aku Buat temen-temen yang baru gabung Hai, kenalin, aku Putri Seperti judulnya, di video kali ini Aku lagi pengen ikut-ikutan karena Akhir-akhir ini kan lagi booming banget tuh yang namanya Foundation dibakar Jadi beberapa hari yang lalu tuh aku nontonin Videonya kata Shevarasha yang Dia nyobain teknik Foundation yang dibakar dan aku tuh disitu Kayak tertarik gitu loh, aku juga jadi pengen nyobain Karena aku kan juga ini Punya kulit wajah yang berminyak Jadi aku punya sedikit masalah kalau misalkan Aku kondangan nih siang-siang, biasanya Kalau kondangan kan tengah hari Jadi jam 11 sampai jam 2an Nah itu tuh lagi panas-panas Apalagi bawa motor gitu kan Jadi biasanya si makeup tuh cepet Luntur, jadi kali ini aku udah siapin Bahan-bahan dan juga alat-alatnya Dan disini aku udah Siapin dua foundation Aku disini pake foundation yang liquid Aja, karena aku gak punya cream foundation Dan yang ini tuh Hasilnya emang udah matte, sedangkan yang ini Itu dia gak matte Tapi karena teknik ini tuh Dia bikin foundation kita tuh Jadi lebih matte lagi gitu kan Jadi lebih gampang nempel Dan gak cepet longsor di muka Jadi seharusnya sih Pas kita bakar Ini bakal ada perbedaannya Sama kalau misalkan dia dicampur doang gitu Gak dibakar Terus untuk alat-alatnya Disini aku udah nyiapin dua sendok Jadi sendok yang ini Ini untuk nanti ngebakar si foundationnya Sedangkan yang ini Aku ini nanti bakal pake Untuk dia ngocek-ngoceknya Terus aku juga udah siapin ini Ini pematik apinya Sama lilin Nah sebelum kita lanjut ke videonya Buat temen-temen yang belum subscribe Jangan lupa di subscribe dulu Terus nyalain notification bellnya Supaya gak ketinggalan video-video baru aku Nah sekarang aku mau pake primer dulu Ini primernya dari Emina Jadi waktu itu juga kata saya pake Primernya Emina Jadi aku ikut-ikutan aja Kayak pengen pake primer ini Nah ini aku udah masukin Foundation yang wardah Ke atas sendok Terus abis itu Aku mau Langsung campurin Foundation yang makeover Aku gak ada takaran sih Jadi aku asal ngepam aja Dikira-kira secukupnya Kayak satu banding satu gitu Nah ini bentukannya Yang wardah tuh dia Teksturnya dia lebih kental Dibanding yang makeover Terus disini Aku ngaduknya tuh Bener-bener diaduk Dikocek gitu Sampai rata Dan sampai Kayak ada gelembung-gelembungnya gitu loh Jadi kalo misalkan Di main terlalu lama Nantinya kering Jadi kalo pas udah ada gelembung-gelembung Aku Langsung matiin lilinnya Nah ini dia foundationnya Bentukannya jadi kayak gini Ini masih hangat Dan sekarang mau aku langsung Aplikasiin ke muka aku Yang sebelah kanan Jadi yang kanan ini Bakal aku pakein Foundationnya ini Yang dibakar ya Ini aku aplikasiinnya Pas dia masih Anget-anget kuku gitu Ini tuh bentuknya Jadi kayak foam busa gitu loh Kalo temen-temen liat Disini Bentuknya tuh jadi kayak Ya kayak adonan kue Bener apa kata-kata sih ya Jadi kayak Adonan kue Whip cream Nah ya Whip cream namanya Jadi kayak gitu Bentukannya Jadi gak liquid lagi gitu Jadi kayak foam Nah udah Terus sekarang aku mau blend Pake Beauty blender Wow Kalo kalian bisa liat Ini tuh dia Coverage banget Dan bener-bener Dia gak ada Kilapnya sama sekali Biasanya kalo misalkan Aku pake Foundation ini aja nih Ini tuh dia masih ada Kilap-kilapnya Padahal dia matte gitu Apalagi yang ini Yang ini tuh dia masih Mengkilap Dan ini tuh dia Gak ada kilapnya sama sekali dong Mungkin ini ada Pantulan dari cahaya ya Tapi kalo misalkan Kalian liat disini langsung Ini tuh Dia kayak Nutup banget Terus Iya gak ada kilatnya Kayak matte banget gitu Kayak kering banget Dan nempel Asli bener-bener nempel Dan ngeblendnya juga gampang Sejauh ini aku ngeblendnya Enak-enak aja Gak yang gimana-gimana gitu ya Malah jadi kayaknya lebih enak Karena teksturnya tuh kayak whipped cream gitu Kayak foam Jadinya lebih Lebih gampang untuk di blend gitu loh Nah untuk warnanya Aku masih kurang tau sih Ini dia berubah atau enggak Jadi nanti bakal keliatan Warnanya berubah atau enggak Tuh kalo misalkan aku udah pake Campuran yang gak dibakar Yang udah aku apply disini Aku suka banget Kayaknya aku pengen tambahin lagi deh Ini tuh tadi Padahal kan cuman sedikit kan Tapi dia Dia tuh nutup banget Tuh disini kan ada Yang hitam-hitamnya Aku mau tambah lagi disini Di tempat yang hitam-hitamnya Kayak aku bikin concealer gitu lah Aku taruh disini Dan cover under eye aku Ih asli dong Bagus banget Wow Oke ini aku udah beres nih Aku pake yang Foundation yang dibakar Dan ini tuh bener-bener hasilnya Dia nge-cover banget Nutup banget Bagus banget Pokoknya banget-banget-banget Dan sekarang aku mau Nyampurin dua foundation ini Aku mau nyampurin dimana ya Kayaknya di sendok ini deh Sendok ini aja deh ya Terus aku koceknya mau pake tangan aja Soalnya gak ada lagi Bebs Aku gak punya lagi Tuh kayak begini aja lah Tapi ini gak nyampur kok Gak nyampur sama yang Dibakarnya Nah sekarang aku mau blend Pake sponge yang berbeda Karena takutnya nanti kecampur Jadi kita langsung aja Blend Oke ini aku udah Aplikasiin semua foundationnya Dan kalo misalkan diliat Secara langsung atau di kamera Mungkin gak terlalu keliatan ya Bedanya apa Cuman kalo misalkan Aku yang ngerasain Jadi yang sebelah kiri ini tuh Dia lebih basah Jadi Tuh kalo dipegang Yang ini tuh basah Sedangkan yang ini tuh kering Terus untuk coveragenya Yang ini tuh dia lebih cover Nge-cover Daripada yang ini Jadi yang ini tuh Agak sedikit light Dan Untuk warnanya Foundation yang dibakar tuh Warnanya dia jadi Satu Tingkat lebih terang Kayaknya sih gitu Kayak satu tingkat lebih terang Daripada yang gak dibakar Oh ya by the way Aku tuh ngerasanya Yang kanan Yang dibakar ini tuh Dia Jauh lebih ringan Dibanding yang gak dibakar Entah itu sugesti Atau gimana Yang jelas Aku ngerasa kayak Yang sebelah kanan tuh Dia bener-bener Aku kayak gak pake Foundation gitu Biasanya kan kalo pake foundation Itu berat tuh Jadi kayak kerasa Sedangkan ini tuh enggak Dan dia bener-bener Kering banget Matte banget Dan kayaknya Teknik ini tuh Emang bener-bener Supaya si foundationnya itu Dia jadi matte aja gitu Jadi nempel banget Di muka Apalagi kan katanya ini tuh Bisa banget dipake Buat Kayak orang-orang yang Pake krim dokter gitu Biasanya kan orang yang Pake krim dokter tuh Kalo misalkan pake Didandalin Pake foundation Dia gak nempel Meskipun udah pake primer Nah kayaknya ini tuh Fungsinya emang Emang untuk itu gitu Jadi perbedaannya Enggak Enggak segimana Signifikan banget gitu kan Oke kayaknya segitu dulu aja Video dari aku Semoga video ini membantu ya Buat temen-temen Yang belum tau Sekarang jadi udah tau Karena nonton video aku Jangan lupa untuk klik like Dan juga subscribe Karena aku upload Seminggu dua kali Terus jangan lupa juga Nyalain notification bellnya Supaya kalian gak ketinggalan Video-video baru aku And Yeah See you on my next video Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax